Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Presiden Jokowi jual 2 kapal perang TNI Angkatan Laut untuk bayar utang Benarkah? Presiden Jokowi berencana menjual 2 kapal perang Permohonan ini juga sudah disampaikan ke DPR RI melalui Kementerian Pertahanan Kedua kapal perang itu adalah KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyung 513 Buatan Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 1981 Kapal-kapal ini memiliki panjang 100 meter dan mampu mengangkut kendaraan tempur seperti helikopter, tank, dan senjata mesin Meskipun begitu, pemerintah memiliki alasan untuk menjual kedua kapal ini Bukan untuk melunasi hutang negara, melainkan karena KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyung 513 sudah tidak memiliki teknologi yang mumpuni Kedua kapal ini harus didisposal dan tidak bisa lagi menjadi kapal tempur atau kapal perang Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk menjual kedua kapal perang milik TNI Angkatan Laut Bagi sebagian orang, berita penjualan kapal perang ini menjadi satu berita yang cukup mengejutkan dan juga banyak dikomentari Mengapa kapal perang tersebut harus dijual? Bukankah itu artinya akan mengurangi kekuatan TNI Angkatan Laut? Permohonan untuk menjual dua kapal perang itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar Pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 DPR di tahun 2021-2022 pada selasa 11 Januari kemarin Mohaimin membacakan surat dari Presiden Jokowi, Surat nomor R52 Pres 10-2021 tertanggal 29 Oktober 2021 Hal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal XKRI Teluk Mandar 514 dan kapal KRI Teluk Penyuk 513 kepada Kementerian Pertahanan Begitu kata Mohaimin Iskandar Inti dari permintaan tersebut adalah Kementerian Pertahanan melalui Jokowi ingin agar dua kapal ini tidak digunakan lagi Bukan karena bangkrut ataupun butuh dana segar, untuk anggaran pertahanan ada alasan lain dibalik pengajuan penjualan kapal perang itu Anggota Komisi 1 DPR Meijenteni Purnayroantu Bagusa Sanuddin menjelaskan alasan mengapa kapal perang milik TNI Angkatan Laut itu sebaiknya dijual Rupanya KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyuk 513 sudah usang alias teknologinya sudah tidak lagi layak digunakan sebagai kapal perang Dua KRI itu harus didisposal dan tidak lagi menjadi kapal tempur karena sudah ketinggalan zaman Jika dirinci lebih dalam lagi, KRI Teluk Mandar memang sudah buatan lama, yakni tahun 1981 dan dibuat oleh Korea Selatan Kapal perang ini dulunya juga menjadi alat sista perang andalan TNI Angkatan Laut KRI Teluk Mandar 514 dilengkapi dengan persenjataan 3x40mm, 2x20mm, dan 2x12,7mm Sementara itu, untuk sang saudara KRI Teluk Penyu 513 juga diproduksi oleh Korea Selatan di tahun 1981 Usia dua kapal perang ini memang sudah cukup tua, sehingga TNI Angkatan Laut diharapkan bisa melakukan regenerasi dan pembaharuan alat sista Saat ini sudah Rp6.625 triliun utang Indonesia diprediksi akan naik lagi 41% Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu memperkirakan bahwa utang pemerintah Indonesia berpotensi kembali naik menjadi 41% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia Saat ini utang pemerintah mencapai Rp6.625,43 triliun pada Agustus 2021 Setara 40,84% dari PDB Indonesia Dan diprediksi utang pemerintah akan naik lagi mencapai 41% dari PDB Begitu kata Febrio pada hari Sabtu 2 Oktober Kedati demikian, kata Febrio, masalah utang pemerintah terhitung aman Barutnya utang mungkin akan naik ke 41% dan 42% Tetapi setelah itu fiskal defisit pada level 3% akan membuat level utang tidak akan naik lagi Kita tahu kita butuh, tapi tidak ugal-ugalan Kita jaga benar, kita hitung benar Berapa yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian Selain itu Febrio juga memastikan pihaknya akan menekan defisit fiskal sebesar 3% pada tahun 2023 Adapun hingga Agustus 2021, posisi defisit fiskal berada pada angka 2,32% dari PDB Sementara itu lanjut Febrio, pemerintah juga tetap menerapkan PPKM Dan juga protokol kesehatan yang ketat sehingga penanganan penyebaran virus COVID-19 Dapat ditangani dengan cepat dan perekonomian bisa cepat pulih kembali Mulai dari pemerintah, aparat, sampai dengan masyarakat bahu-membahu menurunkan COVID-19 sangat cepat Dan ini luar biasa pencapaian yang kita dapatkan sebagai bangsa Banyak negara yang belum bisa, begitu ujarnya Berkirakan utang negara tahun 2022 tembus 8.100 triliun rupiah Apakah masih ada harapan terlepas dari cerah tahun tersebut? Utang pemerintah Presiden Jokowi Dodo pada awal masa jabatannya Yakni tahun 2014 sudah berada di kisaran 2.600 triliun rupiah Mantang Sekretaris Kementerian BUMN, Saidi Du menyampaikan Di tahun 2021 atau pada periode kedua Jokowi menjabat Diperkirakan utang negara pada posisi 7.200 triliun rupiah Kemudian di tahun 2022 Diperkirakan menjadi sekitar 8.100 triliun rupiah dan akan terus bertambah Lalu apakah masih ada harapan terlepas dari cerahatan utang itu? Tanya Saidi Du melalui pernyataan terbukanya di Twitter pada Kamis 19 Agustus Dikutip dari APBN kita yang secara rutin dirilis oleh Kementerian Keuangan Posisi utang pemerintah Indonesia per akhir April 2021 kemarin Tercatat sebesar 6.527,29 triliun rupiah Dari total utang pemerintah Indonesia sebesar 6.527,29 triliun rupiah itu Paling besar dikontribusi dari utang yang diperoleh dari penerbitan surat berharga negara atau SBN Sebesar 5.661,54 triliun rupiah Atau sebesar 86,74 persen dari total utang pemerintah Sementara utang pemerintah dari pinjaman yang meliputi pinjaman bilateral Pinjaman multilateral, commercial banks dan juga supplier Total pinjaman pemerintah Indonesia non-SBN itu per akhir April 2021 Sebesar 865,74 triliun rupiah Atau sebesar 13,26 persen dari total utang pemerintah saat ini Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 12,32 triliun rupiah Dan yang kedua yaitu pinjaman luar negeri sebesar 853,42 triliun rupiah Belum lagi Bank Dunia atau World Bank baru saja menyetujui pinjaman Yang baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat Yang diajukan oleh pemerintah Indonesia Utang baru tersebut dipakai untuk memperkuat sistem kesehatan nasional Pada 10 Juli 2021 lalu Bank Dunia hanya menyetujui utang baru yang diajukan pemerintah Indonesia Sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat Sehingga total utang baru yang ditarik Indonesia selama bulan Juni 2021 Yaitu sudah mencapai sebesar 900 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 13,04 triliun rupiah Jika dikurskan dengan kurs 14.480 rupiah Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax